Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini kita akan kembali berbagi ke teman teman semua tapi ujolali tinggian disik teman teman ya oke sahabat tani hari ini admin akan melakukan proses pemasangan lanjaran sahabat ya insyaallah nanti kalau sudah selesai kita akan lanjutkan untuk di proses penanamannya nah sahabat tani untuk teknik dalam proses pembuatan lanjaran ini yang pertama tentu ngambil bambu ini juga 2 hari kita proses pengambilan bambunya nah ini untuk proses pengambilan bambunya ada yang panjang seperti ini ada juga yang pendek kayak pelagut jagung itu ya ada yang panjang ada yang pendek nah sahabat tani kita akan melakukan proses pembelahan bambu sahabat ya nah untuk proses pembelahan bambu mungkin sahabat tani sudah paham semua tapi sebelum ke pembelahan bambu yang penting pelanjaran ini sebaiknya sih 2 meter sahabat ya atau 1,8 atau 1,7 untuk panjangnya ya untuk tingginya nah contohnya seperti ini ini bisa rata bagian ujungnya dengan yang lainnya ya atau tidak sama juga tidak masalah yang penting kita punya lancaran aja nah sahabat tani selanjutnya kita ke proses pembelahan untuk bambu yang kecil ini bisa kita belah menjadi 4 atau menjadi 6 kalau bambu yang besar bisa dibelah 8 ya karena ini kecil kita akan belah menjadi 4 saja untuk bambu yang bulat besar seperti ini dan ada juga yang kecil sahabat ya kalau untuk yang kecil kita tidak belah lagi untuk pucuk-pucuk dari bambu ataupun dari bambu-bambu yang kecil seperti ini ini kita tidak belah kita hanya membelah untuk bambu yang agak besar saja dan itu untuk cara membelahnya tadi kita belah 4 atau 6 atau 8 sahabat ya nah sahabat Tani untuk cara proses pembelahannya mungkin teman-teman juga sudah pada paham ya kurang lebih seperti ini ini hanya contoh saja untuk proses pembelahan bambu untuk dibuat pelanjaran mentimun sahabat ya selamat menikmati 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 Dengan lanjaran semua Apakah harus dibantu dengan tali Menurut admin Sebaiknya memang dibantu juga dengan tali Supaya tanaman timunnya Menjalar dengan sendirinya Jadi kita tidak atur lagi seperti tanaman melon Kalau tanaman melon itu biasanya harus diikat Tetap harus diikat Tapi kalau tanaman timun Kalau lanjarannya cukup Termasuk ada talinya Baik tali yang mendatar Ataupun tali yang ke atas Itu nantinya akan lebih mudah Dalam proses perawatan Selanjutnya ke sananya Oke sahabat tani Seperti itu sharing dari Dalam proses Pembuatan lanjaran dan proses Pemasangannya Pemasangan lanjaran ini sebaiknya dahulukan Sebelum menanam timun Ini juga sudah Kita alami Kalau menanam timun dulu baru pemasangan lanjaran Khawatir nantinya kita Lalai Jadi tanaman timun sudah tinggi Lanjaran belum siap Nantinya kewalahan kita Sahabat ya Harus mengikat Di lanjaran nanti timunnya Kadang Kalau Timun sudah menjalar panjang Terus baru kita buat lanjaran Itu kadang-kadang timunnya juga Susah untuk menjalar ya Susah untuk merambat Oke sahabat tani Seperti ini Sharing dari Maman Ardaja Channel Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton!